Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk beraktivitas dari rumah saja. Demi mengusir rasa bosan di rumah, sebagian warga pun mulai menekuni hobi baru, salah satunya, budidaya ikan cupang. Bermula dari sekedar hobi, memelihara ikan cupang kini juga bisa menguntungkan. Meningkatnya permintaan membuat harga ikan ini meroket. Tak heran sebagian orang pun sengaja banting setir jadi peternak cupang demi memburu hoki besar. Andri warga Desa Pete, tiga raksa Kabupaten Tangerang, Banten termasuk salah satu warga yang berhasil meraup untung dari budidaya ikan cupang. Jenis ikan cupang peliharaannya pun bermacam-macam. Ada blue rim yang merekor putih kebiruan, ada pula jenis multi-color yang berwarna-warni. Hellboy yang memiliki warna merah menyala, hingga yang termahal avatar. Andri mengaku tren budidaya ikan cupang yang kian populer membuatnya kebanjiran pesanan. Omset penjualannya pun meroket tajam. Jika sebelum pandemi, omset per bulannya hanya berkisar 5 juta sebulan, kini ia mampu mencetak omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Harga ikan cupang yang dijualnya bervariasi, mulai dari 200 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah per ekornya, tergantung jenis, ukuran tubuh, dan keunikan warna cupang. Omset dari penjualan cupang itu sebulan bisa nyampe 20 jutaan. Kalau kita lelangnya rutin setiap hari dapat 20 juta. Usaha yang berawal dari sekedar hobi ini kini semakin berkembang. Permintaan pun datang dari berbagai daerah, bahkan dari Kalimantan dan Papua.